Operasi zebra yang digelar selentak se-Indonesia ini diwarnai berbagai trik dan modus para pengendara yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat bergendara. Di Padang, Sumatera Barat untuk menghindari razia sejumlah pengendara pura-pura parkir. Berbagai modus dilakukan oleh para pengendara untuk menghindari polisi. Salah satunya dengan berpura-pura memarkir kendaraan mereka di sebuah toko yang berada tidak jauh dari lokasi. Dan menunggu hingga razia selesai digelar. Akibatnya tumpukan kendaraan mulai dari roda 2 hingga roda 4 terjadi di sejumlah toko di kawasan ini. Hal ini juga menjadi berkah bagi sejumlah petugas parkir yang mangkal di kawasan tersebut. Pelaksanaan operasi zebra yang digelar Pores Taba, Toraja Utara, Solusi Utara diwarnai dengan dugaan pengendayaan yang dialami seorang pelajar. Januar, memajak 16 tahun, siswa SMA Katolik Rante Pao menceritakan kronologis tindakan kekerasan yang dialaminya saat pelaksanaan operasi zebra kepada awak media. Saat itu dirinya terkena razia oleh pihak kepolisian, Pores Tanatoraja, seusai pulang sekolah. Januar mengakui mengeluarkan kata-kata kasar, namun tidak ditujukan ke petugas. Akibatnya terjadi salah paham. Januar pun mengatakan mendapat jumlah pukulan di wajah dan perut hingga dirinya robo. ... Tidak2 ... ... ... ... selamat menikmati